Selamat berjumpa, saya kali ini akan memperbagi tentang cara mengatasi mesin cuci LG yang bocor ketika diisi, air terus mengalir. Mesin cuci ini sudah lama, sekitar 7 tahun lebih, tiba-tiba mengalami masalah. Saya akan mencoba untuk membongkar sendiri dan ini air tetap mengalir terus kecil ya, pada saat mesin cuci ini dipakai, air diisi terus mengalir sehingga sering mengalami masalah. Pencucian menjadi tidak lancar. Ini saya bongkar, kita buka pada dinding bagian belakang. Sudah terbuka dan isinya seperti ini ternyata. Saya menemukan di bagian bawah ini semacam katup untuk pembuangan air, saya buka. Biasanya di sini terganjal kotoran kerak-kerak yang banyak sehingga mengganjal klep. Akhirnya klep tidak rapat atau renggang dan air akan mengalir. Kita buka, kita lepas untuk dibersihkan. Ini harus dirobohkan ternyata. Kemudian kita bongkar dari bawah. Karena ada baut yang tidak bisa diraih ketika mesin cuci berdiri. Ini ada dua baut yang harus kita lepas. Ini satu sisi baut ini, kemudian sisi satunya ini. Kita lepas dengan kunci pas ukuran 10. Kalau ada kunci sop, lebih bagus lagi. Baut sudah terlepas. Ini melepasnya kita tarik. Kita tarik, maka akan terlepas karena hanya dimasukkan saja ini. Di dalamnya ini banyak kerak dan tadi waktu melepas banyak kerak yang ikut terlepas keluar. Kita bersihkan sekalian kerak-kerak kotoran yang sudah menebal. Kita akan menempel dan menempel kuat di dinding pipa. Kita bersihkan kelep-klep ini dari kotoran-kotoran yang menempel dan mengganjel. Terutama pada sisi ini. Setelah bersih, kita kembalikan pada posisi semula. Terima kasih telah menonton! Kita coba isi air apakah dia masih bocor. Ternyata sudah tidak ada air yang mengalir keluar ketika kita isi air. Sehingga kita berhasil membersihkan mesin cuci tidak bocor lagi. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!